Dulu pernah gue sampe-sampe dalam tanda kutip libur dulu dari tersenya nih Oh libur? Serem Apa? Diseram? Engga waktu Pilgrup Ahok Gue bikin Ahok salaman sama Habib Rizik Ah Terus kan yang kayak fitnah Fitnah apa namun kita pengennya damai gitu Ini fotoeditan Ya emang ngeditan itu semuanya peperang saudara Nah disitu kan pimpin-pimpin banyak banget kan Enggir dulu ah Baru pilih oh ada baiknya kita bikin akaun satu lagi buat ngintip-ngintip yang ini Tanpa harus kita online Oke Apa sampe ancaman atau sampe sesuatu yang mengganggu Ah kayak gitu-gitulah Kayak wah gue tau nih rumah lo gue tau anak lo Ya kayak gitu-gitu Cuma itu malas juga kan itu pertama kali tuh Jadi yang kayak oh gini Ya udah Tapi yang gak kapok Hehehe Ya monggo ngapain nih? Hehehehe Uh hehehe Yeaaaah Sukimamana Hehehe Ternyata orang Jakarta Jadi Kemayoran gue baru tau Ternyata Jakarta Pusat Dan ternyata SMA-nya Di Cempaka Putih, kita menghirup udara yang sama Iya, bisa jadi Gaul-gaulnya juga Menghirup Kalijiung yang sama Baunya, aromanya Mantap ya Gimana ceritanya lo bisa hijrah Pindah dari Jakarta dan kemudian Kesini dan menekuni sesuatu yang berbeda Karena tiba-tiba Istri gue hamil Oh tiba-tiba ya Terus bingung Gimana, kalau kita di Kemayoran ini Kayak kurang cocok deh Sambil ngerokok-ngerokok Jogja yuk, ayo Udah 2 minggu kemudian udah disini Secepat itu Ga ada pertimbangan lain-lain Kenapa Jogja dan ga ada reserve Pertama Harga pasti jauh lebih murah Terus kedua adalah Provokasi teman Wah ini yang bayar ya Udah, sini aja Benar ya, channel rumah ya Oke, yaudah Dapet nih Sip, perangkat Oke, cuman Seminggu Ngurusin barang Seminggu kemudian udah disini Wow Udah, secepat itu Ga ada keribetan-keribetan yang membuat lo harus Apa yang membuat lo bisa mudah sekali switch dari satu tempat kembangan Gue kan orangnya gampang terpengaruh Berarti pengaruh yang akan masuk lo lo pilih atau ya? Ya tergantung Kalau misalnya gue suka berangkat Kalau enggak enggak Gampang nge-trigger lah intinya Oke Setelah lo punya bayangan bahwa Jogja pertama lebih murah Yang kedua tadi Provokasi Provokasi teman Itu dua-duanya terbukti bahwa murah dan provokasi teman lo bener? Iya Oh iya? Hmm Ya oke lah So far Misalnya kalau Hidup kayak gue di Jakarta ya Mati-matian lah pasti Kalau di Jogja masih bisa santai Masih bisa terima-terima ketemu-ketemu lo gitu Oke Direntang kembang tadi habis jembat anak-anak Kalau di Jakarta kan Aduh enggak bisa mas ini kantor nih deadline nih Tapi kan lo dulu kerja kantoran kan? Iya Sebelum pindah ke Jakarta Ke Jogja ini Iya Lalu lo meninggalkan rutinitas yang Oh sebetulnya gue berhenti dulu kayak Gue kerja kantoran sampai 2012 Berhenti dua tahun dulu Terus 2014 minah kesini Oh dari sempat dua tahun transisi ya? Iya Yang tiba-tiba hamil itu Oh enggak Itu Kan cita-citanya tadi pengen jadi seniman Cita-cita agak ajaib nih Jarang anak punya cita-cita jadi seniman Abis putus asa Fotografer gini-gini aja apalagi nih Oke Oke muncul cita-cita jadi seniman Sebetulnya dari dulu juga udah ambisinya pengen Bukan ambisi sih Tapi di Lebih tepatnya Dijerumuskan Dijerumuskan sama Amah rumpu kap Oke Jadi kalau dulu tuh Apa namanya Gue anak PSKD Jadi ya perbasketan lah Jadi gak ada kepikiran cita-cita mau jadi apa Pokoknya Kaliannya membasket aja Terus yang kayak Dapet Apalah Bebas uang gedung Karena prestasi olahraga itu Terus pulang dengan bangganya gitu Pak Pak dapat ini nih Kasih brosur segala macem Jadi apa kamu ini Udah Masuk dasar seni rupa aja Ya udah Bos udah bilang gitu Sip Terus gak keterima Oke Seni rupa mana? ITB Terus gak keterima Terus ya udah 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 kelanjur betah di Bandung juga Udah kuliah mana aja lah Kuliah lah di STDI Sekolah Tinggi Desain Indonesia gitu Ya udah dari situlah Berkenalan dengan Yang mau dijerumuskan bokap tadi Dibilang berkenalan sih enggak Tapi Ya makin mendekat Oke Nah gitu Terus lalu Dari situ menekani Menekani fotografi Gara-gara provokasi temennya juga Pokoknya gotor nih Hehehe Di provokasi Ini gan Kalo Jadi fotografer lu bisa Montret kayak gini-gini Wih bikini-bikini Nah belajar lah Hehehe Belajar Terus ya gitu lah Namar-namar kerja Awalnya kan kerjanya dulu di Ini apa Ada studio foto Namanya Tarsan Photo Studio Di Roxy Terkenal banget itu Kayaknya keluarga kalo belum foto itu Belum rukun lah keluarga itu Nah Jadi udahlah gua disitu Kerjaan gua Apa Membirukan langit yang sudah biru Menghijalkan rumput yang sudah hijau Hehehe Artinya sia-sia Atau gimana Apa Ya bikin lebih Foto itu lebih cantik dipandang aja Oke Iya Menurut orang cantik menurut gua Aduh Udah hijau ngapain sih Udah begini aja gitu Ya udah abis dari situ Eee Masuklah majalah itu Majalah tracks Halmarhum Gitu Dari track itu Kan cukup lama tuh kan ya Hmm Kemudian lu Transform ke sini Dengan sesuatu yang Mungkin bukan fotografi lagi Ada momen dimana lu Enggak Jadi itu awalnya masuk track Jadi kan Gua tuh sebetulnya gak bisa motret Jadi belajar-belajar motret tuh sebetulnya Gak bisa-bisa Karena ya Pertama dulu zaman kuliah kan gua ambil di cafe Ya Zaman segitu tuh Gak ada digital Masih film Jadi kalo Kayak patungan Beli roll Beli roll Empat orang Misalnya isi Sembilan gitu Terusnya gua kan males ya Apasih fotografi Gak deh Mending kayak Lebih keren kalo ilustrasi gambar manual gitu Lebih gengsi pada waktu itu Fotografi kan gak jepret Ternyata pas ditukirin Eh susah juga gitu Fotografi Tapi udah males kan Sudahlah Eee Nah Ketika gua lagi di Tarsan Dateng lah Lowongan itu Dari temen yang bekas Fotografi Trax Nah Bayu Aditya dulu dia Trax tuh kan Pindah ke Playboy nih Zaman itu dulu Terus suatu yang pindah ke Playboy itu Temen gua Gantiin gua ya di Trax yuk Gua gak ada portfolio Portfolio gua tuh ya Di AIS semua Ya udah Minjem lah Temen yang Fotografi benernya Minjem portfolio dong Terus ya udah lah Dapet skur Ngedapet ya udah Eh dapet Silahkan Minjem tuh maksudnya portfolio temen lu Iya Foto hasil karna temen lu Iya Foto temen gua Sebagai Membuat presentasi lu Ya Emang yang uji gak ngecek atau gak nanya? Ya Kan sempet nanya gitu Kan di Trax itu kan sebetulnya Skill photography itu nomor sekian Penting kan yang kayak Wah kira-kira bisa membawar gak disini Silahra musik lu Apa-apa-apa gitu Oh supaya bisa Terus yang sempet ditanya Ini kamu metret? Iya Pakai lampu apa? Wah sembarang gitu Terus yang pas udah keterima Mas ini nyalainnya gimana? Mas ini nyalainnya gimana? Jadi itu dulu gitu Gue yang kayak Aduh anjir Jadi mulai belajar photography tuh Setelah gue jadi photographer Oh Autodidak juga deh artinya? Iya autodidak Buka-buka website gitu Buka-buka situs photographer.net Oh gini tuh Oh gini tuh Ini selama ini kan tau Oh kalo ke kiri terang Kanan gelap Oke itu lebih teknikal ya Baru tau lah itu Oh speed ini dia Frama ISO Oh Baru tau setelah jadi photographer Sambil jalan ya Sambil jalan Cukup lama kan di tracknya itu? 6 tahun 6 tahun Lalu kemudian lu memilih Jalan yang sekarang kan lu jadi kayak Nyebut sebagai manipulator foto Ya Termasuk gini nih Yang selalu gue pake kalo di acara-acara yang Gue anggap penting Gue pernah sama Jokowi pake kalo sini Oh ya? Serius? Wow Di acara tertentu gitu Yang lebih casual gitu ya Iya 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 Tapi dia gak notice kayaknya Mungkin dia notice yang lain-lain Terus nah kalo perjalanan sampe Di ranah beginian Jadi tuh waktu dulu di Bandung tuh Hampir nyaris tidak ada pameran seni rupa yang gue gak dateng Pasti gue dateng Ketika kuliah Waktu kuliah Sebenernya persetan sama karyanya ya Tapi kalo ada opening kan pasti ada makanan Oh ya Nah Gue selalu gitu Nah Mental gratisan kayak gitu Ke bawah-bawah waktu gue kerja di tracks Oke Jadi gue dari kantor gue tuh di Tamrin Tamrin iya Mau pulang ke Mayoran Berarti lewat Galnas Oh iya iya Setelah gue lewat Galnas Eh apa nih rame-rame Mental gratisan Kalo di Galnas kan Biasanya openingnya kalo gak Wine bir lah minimal kan Oke iya iya Lipir Set Ngeliat-liat Oh ada di Timbuk Apa Ada Open Submission Apa Indonesian Art Award 2008 gitu Giseng-giseng aja submit Eh keterima Dari situ mulai kan Yang biasanya dulu Kalo di Jaman-jaman kuliah gitu Cuman kayak Gak kenal Cengak telingok Opening kita nyerang makanan gitu Mulai lah pede Kenal-kenal Kenal-kenal Ya sudah hampir sekarang Gitu Apa yang lo submit di karya itu Sehingga diterima Dan gue kayak kaget juga dengan karya yang diterima Sebetulnya karya Bukan foto gue juga Itu sebetulnya Jadi foto temen Gue pinjem Terus ya gue tambah-tambah Ini itu itu Manipulasi lah Manipulasi kayak gitu Terus gue kirim Terus bilang gak ada narasi apa-apa Cuman yang kayak Apa Ya visualisasi lagu Beatles Octopus Garden Nah itulah Ya udah dari situ Masuk Wah jadi finalis Gini tuh rasanya jadi finalis Bisa sombong lah sama temen-temen di Bandungan Paling ada di portfolio kan Ada gitu ya Udah abis itu Tekun disitu Oh jadi Kenal-kenal sama Ada temen namanya Angki Angki Purbanono Nah jadi Angki itu ternyata Dia adalah Fotografer Treks yang pertama Oh oke Gue tuh fotografer Treks yang 6 Dia yang pertama Kenal ternyata dia adalah Ternyata dulu Wah anjir Wih ada cicak nikah Wah cicak Wah cicak Ternyata mana tadi Angki Fotografer Treks yang pertama Angki itu Dia punya kolektif namanya Ruang Mes 56 Ah disini kan Disini Yaudah dari situ Kenang-kenang-kenang Buat pameran Udah dari situ lah Dari Pameran di Mes 56 itu Dari Indonesia Artwork di Galnas itu Mes 56 udah terus tuh Sampai sekarang Apa yang buat lo ngerasa Ini kayaknya yang harus gue tekunin deh Dan ini jalan lo yang Yang Ya membuka ke Hal yang tadi lo Gue tuh selalu ngapukan apa yang gue suka ya Jadi yang kayak Kalo misalnya gue gak suka Dan Biarkan duitnya banyak Tapi gue gak suka Gue gak masuk Gak masuk Jadi ya Oke gue gak tau masa depannya gimana Jadi udah Gue jalaninnya Sampai dulu gue Mantan sampe di Sampai di Kita kan mau nikah Kenapa biayanya Kamu pake gue cetak foto Kayak gitu-gitu Segitunya Segitunya Akhirnya udah gak jadi Karlo lo suka Jadi lo menjalankan sesuatu Value yang paling tinggi Adalah kesukaan Suka dulu Iya Lalu lo sampe yakin bahwa Kesukaan ini akan bisa Setidaknya menghidupi Lo kan punya tanggung jawab kan pasti Waktu itu belum Waktu itu belum Masih agak Masih agak Oke Waktu itu belum Tapi emang gak bisa lah Terus akhirnya juga Kenapa gue memutuskan kan Cabut dari majalah itu juga Karena Tiba-tiba Mestinya Kegiatan pameran ini Jadi side job Tiba-tiba jadi main job Oke Terus gue lagi pameran di Mana ya waktu itu ya Lagi di Melbourne gitu Tiba-tiba Secret star is Dan foto ini Ditaruh mana ya Lagi deadline ya Abis itu udah lah Kena SP1 SP2 Abis itu dengan Baik-baik pamit Oke Kasusnya karena lo lebih Menyukai Mengerjakan hal yang Tadi pameran-pameran Lebih sering kemana-mana gitu Kan bikin tutorial Ya waktu itu Apa ya Jadi tiket jalan-jalan gratis kan Jalan-jalan Melbourne, Singapore Dan sebagainya Dan di majalah lagi kan Apa? Majalah bulanan kan Majalah bulanan 2 minggu libur 2 minggu kerja Lalu liburnya kepanjangan tuh Sehingga deadline nya lupa Iya itu Kayak gitu lah Sampai hari ini Sampai hari ini Dan momen-momen nya kan lo selalu dapet tuh Ya Kayak ini kaos yang gue pake Lalu ini Si Justin Bieber ya Lalu Yang sering Ini sering gue pake kalo gue ngajar Mana Berlatih berpikir kritis Ini bener gak Nah Lo pake cara-cara ini Sebenernya mau buat apa sih? Buat lo lucon aja Atau lo mau menyampaikan sesuatu Atau apalagi Awalnya serius justru? Awalnya serius Serius Ini sebetulnya Project dulu gue ikut pameran di Ruang Rupa Di Ruru Di Ruru Yang masih di Masih di tebet Masih di tebet Belum pindah ke Itu ya Mana? Jati Karsa ya? Nangka Durian Gak tau gue sekarang dimana Eh di Ruru Di Ruru itu ada pameran namanya Top Collection Jadi Top Collection itu adalah pameran berkala tentang fotografi Oke Fotografi ala-ala Ruru nih Dulu Adalah peralihan dari Eh Apa? Kamera per handphone Eh kamera Handphone berkamera Handphone berkamera RT era 2019 2008 Tapi itu kan pameran itu 2012 2012 Jadi kita melihat bagaimana Sosial itu berubah dengan adanya iPhone berkamera Tabiat-tabiat apa yang Nah terus Terus gue kan bingung ya Sebagai Manalaiknya orang majalah Majalah Tapi kan dikasih konsep-konsep Kayak gitu kan Apaan ya nih? Tapi lu tetap serap kan? Serap, serap Nah akhirnya Di tengah keputus asaan itu Gue buka-buka Facebook Jadi adalah temen gue Betel Batak Tembak langsung gitu Dari kampung Ke Jakarta Nah handphonenya tuh ada kameranya Oke Nah terus di album Facebooknya Ada album Di Facebooknya ada album Temen-temen selebriti Jadi gitu yang dimana-manapun Asal ketemu selet Di foto Nah itu Komen-komen dari saudaranya Kok dari temen-temen kampungnya semua Sudah sukses kelebangnya Kayak gitu-gitu lah Nah gue gak mau kalah dong Oke Meningkatkan pergawaian gue Dan gue kancah internasional Sebelum bukan BTL tadi ya Enggak Nah Jadi gue dengan cara DI Jadi gue selfie-selfie Nah yang kayak gini-gini adalah Turunannya gitu Oh setelah pertama lu melihat Kelakuan yang tadi Temen-temen lu itu Lalu ngerasa Oh gue kancah internasional Ini sebenernya Jadi gue masukin diri gue Berteman sama siapa gitu Siapa tokoh pertamanya lu Eh Lu Apa manipulasi Oh itu Tyson Sama lu Nah Tyson sama lu Terus lu Oh Metallica Metallica Iya Mereka lagi Sebetulnya sebetulnya Mac Tyson dulu Project Duru dulu Project Duru dulu Terus ada Tapi itu kan Project Pameran kan Gak terlalu booming Yang Metallica nya Pas Metallica itu baru Jebret Gimana caranya lu bisa Kemudian menurunkan Dari yang Lu sendiri dengan Tokoh-tokoh internasional Kemudian bikin kayak gini Yang gue tanya tadi Yang pertama tokoh yang lu ambil Siapa? Itu metalis Yang booming nya itu adalah Pas Metallica Metallica Ya orang Di huja tuh gue mau metalis Indonesia kan Ini siapa ini orang Persis kayak hari ini kan Gara-gara ada di Netflix Serialnya kan Stranger Sting Banyak penggemar baru Yang ngerasa paling metal Ya lah gitu lah Ya gitu lah Ya udah Gue mah iseng aja bikin-bikin kayak gitu Gue upload di blog gue Gue upload di Gue taro di Facebook link nya Udah Langsung Viral Viral Dulu di kasus kan Langsung Dari apa sih Flight of the day Atau apa gitu Udah Heboh Sekian Sekian puluh page gitu Wah ini apa Ini Gini tuh rasanya Nipu di sosmed Udah Apa respon yang paling Apa Membuat lu ngerasa Justru menambah adrenalin Untuk membuat lagi Kan lu ga berhenti dari situ ya Bah beneran Engga sebetulnya tuh dari Dari proyek guru itulah Hmm Jadi gue upload foto-foto itu di Twitter Terus di retweet sama Soleh Solehun Oh Soleh 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 Terus kan Soleh kan yang tau sendiri kan Rolling Stone waktu itu Iya iya Pertemanannya Langsung Wow Gitu Waktu itu fotonya gue sama Snoop Dog Malahan Oh Snoop Dog Terus sering banget pake itu juga ya Oh iya Karena ikonik banget ya Oh Ya jadi baru Oh ini toh rasanya Abis itu udah Alhamdulang Metallica lagi Abis itu udah non stop dari situ Hmm Kayak buat lu kayak nyandu gitu ya Membuat sesuatu Bukan nyandu sih Tapi malah-malah Karena ini kan sebenernya per proyek kan Oke Kalau yang selebriti-selebriti Per proyek-per proyek Karena emang Ya ini kan Pamerannya di Singapura Di SEM kan Singapura Art Museum Hmm Kayak gini-gini itu Ini yang barengan sama Kalau ga salah Sailorsif atau Eh cewek Eh si Miley Cyrus Miley Cyrus ya Oke Judulnya Visit Indonesia Oh ini nih nih Kaknya Oh iya Oh iya Hello Kitty Oke Lo kan kemudian Beberapa masuk yang ke politik nih Dan itu memberi suasana politik Menurut gua Justru lebih cair Dibanding ketegangan-ketegangan yang kadang-kadang ga masuk akal gitu Itu lo by design atau Engga Maksudnya kan Waktu 2000 berapa sih 2017 yang DKI 2014 dong 14 14 dong 14 dong 14 dong 14 itu kan gila Tiba-tiba di Facebook Isinya orang berantem semua Teman sama teman Saudara sama saudara Ya agro pecah Ya kayak gitu-gitu Terus gimana Ah bikin apa ya Ah iseng ah gitu Udah Heboh Nah lo sendiri Memilih itu Ada input Atau lo Engga ada Sembarang-sembarang aja Terus kan gue kan Karena itu kan Kayak timeline jalan terus kan Siapa gitu Sting beri Joko kan buat Jokowi gitu Selamat Apa gitu Terus kayak Kok ga ada fotonya Kita adain fotonya Terus heboh Kayak gitu-gitu lah Dan ketika Cara-cara lo untuk Kayak itu Memanipulasi foto Kemudian ada Apa istilah Nasihat yang Kemudian didengung-dengungkan Para Apa istilahnya tuh Hoaxbuster yang mengatakan Jangan percaya dengan Apapun yang dikatakan Di media sosial Hanya karena ada foto Dan quotes-nya Nah itu kan Dari arti tertentu kan itu Merespon Banyaknya orang Yang melakukan kerja-kerja Kayak gini Tapi dari arti tertentu Sebenernya juga melatih publik Iya Untuk lebih kritis Tapi kan sebetulnya Dari banyak-banyak publik terawal-awal Kalau kita ngomong apa No pic sama dengan hoax Ah kan Itu Itu gue balikin Oke Belum tentu yang ada pic adalah Bener Karena waktu itu kan orang Masih berpikir foto adalah Representasi dari realitas kan Ya ternyata Ya ternyata Dengan adanya Piranti digital Kita bisa lu bikin realitas Semau kita Oh Dalem nih Jadi Berarti lu Meng-create reality nih ya Sebenernya Iya dong Ya maksudnya kayak Kayak gini gitu Atau kayak apa gitu ya Ya secara foto kan ya Bener gitu Ya Orang gak aku ragu ya Orang gak aku ragu ya Dan ini sebenernya membantah Pernyataan bahan no pics adalah hoax Iya Pics belum tentu bener juga kan Iya belum tentu Kalau gitu lu memahami realita apa? Apa? Lu memahami realita Ah lu langsung berat-berat gitu Enggak aku pikir kan Realita kan ciptaan juga Akhirnya Iya memang akhirnya ciptaan Tapi kan ketika kita bisa Bicara bahasa fotografi gitu Foto adalah perintasi dari realita gitu Yang kayak Ya makanya foto-foto jurnalist itu Tidak boleh ada editing sama sekali gitu kan Tapi foto kayak gimana? Tadi gue kan kalau ngeliat ini kan Sama sekali bukan Yang kayak foto-foto cantik atau apa kan Ini bener-bener kayak Pake built-in kamera Masuk cepret Cepret ya Hasilnya agak miring-miring gitu Masuknya Masuknya soalnya melambangkan kejujuran kan Sebenerana itu loh Padahal di dalamnya adalah sebuah Padahal bohong berat Di arti ini sih sebenernya lu membantu orang Untuk kemudian lebih kritis sih Ngeliat sesuatu Iya Sebaiknya begitu ya Iya Karena ngeliat ini kan pasti orang pertama yang Kalau gue pernah ngasih ini untuk reporter gue yang baru Jadi gue lagi penerimaan reporter baru gue kasih foto ini Apa reaksi pertama kalian dan kedua kalian setelah liat foto ini? Dari situ gue jadi untuk ngeliat Dia punya sense untuk mencari kebenaran gak? Kalau wartawan olahraga pake ini 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 Pak Kito ya? Pak Kiau Eh Pak Kiau Iya sama Di era yang berbeda kan? Iya di era yang sama tapi kelasnya berbeda Iya kelasnya berbeda Iya 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 Oke Ini nih kalau ini di wartawan kriminal Itu selalu gue tanya Yang Yang lalu kemudian gue terima sebagai calon wartawan adalah Yang memastikan ini ke Polres Wow Iya Langsung mastiin Iya karena di sini tuh yang paling mudah di konfirmasi kan Tulisannya Polres Bantu Iya 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 Kalau kita mau konfirmasi kan Pasti otoritas yang Paling otoritatif kan Dan yang kedua pasti akan melihat Jadwal nya si Justin ini ada gak di Mana? Oh gue perasaan ini gue ngerjarin media sih Iya 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 Ini serius Engga tapi emang gue sudah bikin untuk ngerjarin media Jadi bukannya kayak bikin kayak gini kan emang pasti dipakai buat yang jokes kan Tapi gue ada satu yang gue pernah bikin yang buat isunya serius tapi bohong gitu Dan media banyak ambil Ambil Apa itu yang waktu itu apa? Ikan lohan Ah iya iya bener ya ada logo Paluar dan Arin Ada yang media bener-bener ngambil Banyak, banyak banget Sampai gue clipping, gue screencap semua tuh Itu kayak capaian paling puncak dalam karir memanipulasi orang Oke Ya kan itu isunya isu, kembalinya PKI-PKI apa sih gitu Ya kan sebagian orang percaya itu Terus yang kayak trigger gue adalah yang si tukang Sablon Tukang kaos yang di Blok M itu ditangkep, itu kan gue kenal gitu loh Oh beli kaos itu sering? Iya enggak, temen-temen lah Dia ditangkep sih cuma gara-gara band-nya apa gitu Terus ada Paluariti, terus dia ditangkep polisi Terus gue, ah kalau gue kontrasin tukang ikan gimana? Tapi kan Paluariti kan ciptaan tuh kan? kalah ini Lo mana Barang? Gw lempar di facebook pula Satu terus gue kan, ya biasalah ya Gue kan kurang pinter nulis ga bahas cara-baras cara gitu kan ya copy paste ganti-ganti nama taruh Facebook Temen-Temen yang ngerti gue gak lucu states silahkan temen yang temen Dalam sejam tuh berapa ribu beşer langsung Udah langsung besoknya kan Heboh, tinggal ketawa-ketawa Sukses juga Menertawakan realita masyarakat yang sebenernya sangat konyol ya? Iya, dan itu kan media-media ngambil juga kan? Gak cross-check kan? Karena itu bahasanya sangat resmi. Fotonya juga... Meyakinkan. Meyakinkan gitu loh. Lu punya bakat mengubah keyakinan orang kayaknya. Tapi gua gak bakat di agama sih. Paling nggak lu membuat orang rasa sesuatu yang lu create, bukan kebenaran tapi dianggap sebagai kebenaran, dan kemudian dikomplikasikan. Itu agak bahaya nih punya bakat manipulator. Tapi kan mereka kan dapet duit dari situ. Terus yang politik tadi kan? Lu kan juga tokoh-tokoh populer kan lu ambil ya? Ketika ketegangan satu dengan yang lain, tiba-tiba ada foto yang mereka berangkulan bersama. Dan itu kan di gua atau paling nggak di peer gua, temen-temen gua, itu jadi bahan yang kemudian mencairkan. Si A dukung ini, si B dukung ini. Lihat nih, ini udah pada rangkulan. Itu buat bercanda. Itu lu by design atau? Ya, by design maksudnya gimana sih? Enggak, lu ngerasa ini gua punya sesuatu yang ingin gua kontribusikan, si A dan si B berantem. Ya, karena udah belenek aja sih liat timeline. Karena itu kan ributnya di Facebook kebanyakan kan? Ya, medsos. Twitter, Instagram kan nyaris nggak ada lagi. Dulu ya, Facebook. Twitter dikit-dikit, paling ketika ini kan dia sama ini, tapi kan yang paling ketara kan di Facebook itu. Pro dan kontranya. Ya jadi gua tiap hari buka Facebook ada aja ide baru, ide baru, ide baru. Pokoknya pokoknya negaring lagi rame, nah gitu disitulah. Dan Jogja memberi kontribusi untuk punya waktu melakukan itu. Nah, ya. Kemarin kan selang-selangnya kan, lagi enak-enak ngedit, kayak ganti pop-pop. Lagi enak-enak ngedit, bikin susu. Kayak gitu-gitu loh. Sekarang udah. Sekarang kan tersekolah kan? Nah tapi nggak ada yang rame-rame lagi. Ntar lagi. Kita lihat lagi. Eh, 2024 nanti ya. Tapi untuk karya-karya lo ini, yang paling lo anggap kayak apa ya, titik dimana lo dikenal luas oleh publik yang mana? Ya Metallica tadi atau? Enggak. Superhero. Superhero yang kayak gue nampatin superhero-superhero di scene Perang Dunia kedua. Itulah itu tahun berapa tuh 2000. 2008-2009 itu lah antara itu. Itu yang dimana? Dimana-mana. Enggak, pameran atau? Pameran, pameran. Pameran, pameran. Oh lo keliling itu pamerannya? Pameran keliling. Yang spesifik yang Jokowi itu, kan banyak tuh. Ada sih yang koleksi. Si Ulin di Kalibata itu, rumah Bali. Ada dua kayaknya dia. Iya, iya. Terus kenapa? Maksud gue, lo pilihan itu bagian yang superstar itu bukan? Superstar itu? Enggak, itu udah turunannya. Maksudnya yang udah agak reda yaudahlah. Maksudnya kayak... Dia pake baju sih kayak... Kaya gitu-gitu lah. Senang-senang banteng. Tapi dengan arti yang berbeda. Itu buat lucu-lucuan aja. Kayak gitu-gitu. Terus yang karya yang lain? Yang superstar tadi. Superhero. Superhero tadi terus jadi turunan-turunan lain. Iya kan macem-macem. Jadi yang kayak... Gue tuh nyaris gak ada ini lagi apa. Kayak ngacak aja gue. Mau bikin apa-apa-apa. Ya cuman benang merahnya cuman manipulasi foto. Tapi kalau yang kayak tema itu gue ngacak berat. Kayak kemarin saya lihat sejarah pernah. Terus ngomongin politik apa segala pernah. Superhero pun pernah. Binatang pun pernah. Gitu. Ada respon yang paling gak menyenangkan gak? Kayak waktu lu bikinnya gue liat di Instagram ya. Lu bikin Michael Jackson atau Freddie Mercury ya? Yang dia tampak tua sekali. Oh iya 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 iya. Kan lu kayak melihat sesuatu. Orangnya udah meninggal nih. Iya iya iya. Tapi lu... Kan memprediksi kalo dia hidup di tahun 2021. Kira-kira tampaknya kayak gimana sih? Gitu. Nah gue bikin lah. Ya kayak gitu. Itu sebenernya kayak... Kerjaan gampang lagi. Pake FaceApp juga orang bisa. Iya FaceApp bisa. Yang waktu itu sangat populer. Iya iya iya. Tapi itu lu gak mau pake FaceApp kan? Pake FaceApp lah. Tapi lu mainin lagi. Tambah lagi. Modal lu tambahin. Ngapain lagi? Mindahin kerut. Satu kerut. Wih capek lagi udah FaceApp langsung aja. Dimudahkan ya untuk hal itu ya. Lu untuk respon yang orang komplain atau gak? Terima atau merasa lu merusak sesuatu realita. Dulu pernah gue sampe dalam tanda kutip libur dulu. Dari kerjaan. Oh libur. Serem. Apa? Diseram? Engga waktu Pilgup Ahok. Gue bikin Ahok salaman sama Habib Rizik. Terus kan yang kayak... Ini fitnah. Fitnah apa namun? Kita pengennya damai gitu. Ini fotoeditan. Ya emang ngeditan itu semuanya peperang sodara. Nah disitu kan. Terima kasih banyak banget kan. Minggir dulu. Oh ada baiknya kita bikin account satu lagi buat ngintip-ngintip yang ini. Tanpa harus kita online. Oke. Apa? Sampai ancaman? Atau sampai sesuatu yang mengganggu? Ah kayak gitu-gitu lah. Kayak wah gue tau nih rumah lu. Gue tau anak lu. Kayak gitu-gitu. Itu manas juga kan. Itu pertama kali tuh. Jadi yang kayak oh gini. Ya udah. Tapi yang gak kapok. Cedah berapa lama tuh? Seminggu? Oh setelah agak mungkin. Sekarang kan berita kayak gitu kan. Tiga hari hilang. Dulu kan paling seminggu hilang. Kayak gitu-gitu. Ada yang bilang sih formula di media sosial itu. Orang paling tahan seminggu. Setelah itu pasti ada sesuatu yang... Itu sifatnya gak permanen kan. Ya gitu lah. Terus terakhir lu bikin yang video ya. Ya kemarin. Iseng. Bukan mainin suara. Tapi kan beberapa lu ubah kan. Enggak itu... Apa? Image itu gak gerak lagi. Ya image itu gak gerak. Cuman suaranya. Suaranya aja. Ada appsnya. Gue udah tau tau kan ada appsnya. Ada. Lo masukin kata tertentu oleh apps itu. Nanti dibaca sama siapa gitu. Bisa. Tapi kan itu cuma bisa dikit-dikit. Ya itu gue jahit lagi. Supaya bisa panjang gitu. Nah kemampuan lu untuk menjahit. Kan appsnya ada. Kayak tadi. Ubah wajah. Suara juga. Cara lu untuk menemukan ide itu dan mengeksekusi. Boleh cerita. Tiba-tiba Obama lalu. Iya kan. Obama kan lu pernah kan di Bobor kan. Oh pernah ke Bobor. Pernah kasih speech gitu. Satu. Enak ya. Terus orang-orang ketawa gitu. Kayak. Apaan sih kita tuh cuma di presiden Amerika ngomong satu terus kita seneng gitu. Biasa aja lagi. Kalo jengko rebus gimana. Kayak gitu-gitu aja. Jadi ya kayak. Ini cuma eksperimen-eksperimen aja sih kayak gitu. Tapi lu pasti ngambil formula misalnya. Ngambil tokoh-tokoh yang populer. Atau hal-hal yang dikenal. Suaranya Churchill gitu. Siapa yang tau gitu kan. Nah itu. Itu kan lu pasti ada formula kan. Kayak bikin ini yang belakang nih. Ini kan. Oke. Kim Jong Un kan. Tapi ini kan. Bodinya Yesus gitu. Bodi Yesus yang hati suci atau apa gitu ya. Ya kan gue main juxtaposisi aja gitu. Yang kayak. Satu orang bilang ini setan banget. Kalo digabungin jadinya apa gitu. Apakah di membaik atau tidak gitu. Sampai gue jadiin tattoo men. Serius. Oh ini. Oh oke. Berarti. Ini menjadi tanda ya. Untuk. Untuk. Permanen ya. Karena ini permanen ya. Iya. Enggak sih. Sebetulnya gue mau tattoo ini aja lagi. Biar kata ada orang. Lucu banget tattoo nya. Nah gitu doang. Jadi gak ada artinya gitu. Lebih. Untuk ya fun aja ya. Lebih fun aja. Sama ngidupin temen lah. Oke. Terus tadi kan yang pertama lo masuk kesini. Dengan harapan hidup lebih murah. Lalu pengaruh temen lah. Untuk karya-karya ini. Kalo lo boleh sebut. Siapa yang pengaruhi lo? Netizen lah. Netizen. Betul lah yang mau pengaruhi. Lo aktif dimana? Twitter. Semua. Instagram. Medsos. Facebook. Ya Twitter. Facebook. Sama Instagram. Udah. Tiga itu. Itu jadikan Medsos sebagai tempat lo belanja hidup? Tempat gue nyari uang sih. Waktu khusus? Atau sambil lalu aja? Sambil lalu aja. Ngapain kek? Di angkeringan. Buka. Eh ada apa nih? Menarik nih. Ketika lo menemukan menarik. Apa yang lo lakukan? Apa? Lo capture? Lo save? Atau lo caget? Engga. Ya kalo lo lupa yaudah. Lupa aja. Lampai rumah. Ingat ya berarti jadi karya. Oh oke. Jadi kalo dia tetep di kepala lo berarti itu sesuatu kan? Iya. Itu kayak keringatan. Ya kan bisa. Kita misalnya terkesima dulu nih. Jebret gitu. Terus besoknya bisa jadi. Ah ternyata udah ada yang bikin nih kayak gini ya. Akhirnya lupa gak? Lupa gitu. Tapi kalo misalnya oke. Oh metode ini kalo diginiin gimana? Jadi karya. Kayak gitu-gitu lah. Jadi medsos dan netizen buat lo malah medan untuk menemukan karya ya? Iya. Persis. Lo juga aktif disitu juga kan? Interaksi juga. Oh iya interaksi gue lebih memantau aja sih. Observe ya? Ngeliat. Kalo misalnya gue di Instagram doang gue posting-posting gitu. Terus kayak komen kok udah banyak. Capek juga tadi bacanya kan. Like-likein yang kenal-kenal aja gitu. Gitu ya. Lo yang isu sekarang yang aktual? Lo main gak yang apa? Ukraine sama Rusia? Main juga. Cuman menurut gue kejauhan kali ya. Lo gak relate ke kita banget gitu ya? Gak. Gak terlalu relate. Terus yang kayak. Ngapain gitu. Terus yang kayak. Ntar temen-temen gue yang Rusia tersinggung. Ntar bagaimana ya sudahlah gitu. Jadi yang bikin satu yang mereka selfie bareng udah gitu aja. Apa kayak. Pager buat lo sendiri untuk memilih. Gue gak masuk ke sini, gue gak masuk ke situ. Ukurannya apa kadang-kadang? Pertama ada kepentingannya gak gitu. Buat lingkar sosial gue. Ada untungnya gak kalo gue bikin ini? Apa malah merugikan nomor gimana? Gak usah gitu. Untungnya bukan untung gimana ya. Orang bakal terhibur gak ngeliat ini? Lebih kayak gitu lo. Oke. Bisa dapet gak joke gue kayak gini? Oh iya ukurannya lo sendiri sama lingkaran lo ya? Jadi emang tujuan lo menghibur ya? Ya iyalah. Supaya orang. Menghindari kepenatan dengan ketawa ngeliat gitu. Ya kan kayak. Kayak kemarin yang gue bikin speechnya Obama itu. Gue kirim dulu sama beberapa temen-temen gue. Kalo mereka bilang anjing kan. Ah. Baru posting. Baru posting. Dan itu teruji kan. Teruji. Di inside lo pasti akan ngeliat berapa yang share. Berapa yang komen juga kan. Ya gitu-gitulah. Dan ger sih itu ngeliat jengkol sambel. Tiba-tiba dia ngomong itu. Ya ini masyarakatnya seneng gitu. Kayak dulu siapa ya? Selena Gomez ternyata ronkoknya jarum super. Beneran gitu ya. Bukan editan gitu. Bangsa kita tuh gampang ya. Cuman produk kita terus dipakainya kita bangga gitu. Ya udah gitu. Ini bukan karena Selena Gomez selalu ronkok jarum super kan? Iya. Iya kan. Atau apa yang misalnya. Terus gue sempet bikin gitu. Yang kayak. Apa? Artis Korea pake sandal jepit. Dulu gue sempet bikin ada di Instagramnya Toko Memorabilia. Oh oke. Iya. Gue pernah ikutin tuh. Ini sebenernya project Aria kan. Ya. Plastik Indomaret. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi yang kayak. Inspirasi gue di Hard Rock jaman dulu. Oke. Oh ya. Halo fam ya. Foto terus ada picnya. Picnya siapa. Gitarnya barangkana foto yang ragu bikin kayak gitu. Terus yang kayak. Apa? Eh. Oh ternyata. Eh. Kanye West pernah lu pake baju partai gitu. Warna kuning gitu. Nah. Ini fotonya. Ini bajunya. Jadi yang kayak di galeri tuh. Ya itu ada baju bekas. Ada. Ada kantong plastik. Ada Indomie. Ini tanda tangan Rihanna. Kayak gitu-gitu. Jadi dinding galeri tuh. Ya ada. Selain foto. Terus ada Indomie nya beneran gitu. Jadi dalam konteks itu lu mau menertawakan realita masyarakat juga ya. Sehingga orang juga tertawa dan tersenggung sendiri. Iya. Ya itu. Gue rasa itu fungsi. Fungsinya ya. Fungsi karya ya. Iya. Fungsi karya itu begitu gitu. Bagaimana lu bisa langsung mencapai audiens gitu. Apalagi dengan sosmed itu langsung kena. Jadi jurang antara karya dengan publik gak lagi ada ya. Biasanya kan dibatasi oleh museum, oleh galeri, oleh apa. Ya gue kan ada di situ juga. Memang ada. Tapi gue juga di sosmed juga ada gitu. Jadi yang kayak. Kalau gue terlalu memilih di White Cube gitu ya. Gak seru gitu. Dia bisa di mana-mana lah gitu. Dan lu sendiri kan dapet energi dari netizen itu ya. Selain bawah lu juga merasa seminggu harus off ya. Karena netizennya kebablah tadi. Terlalu berapi-api netizennya. Terlalu semangat banget. Kayaknya kurang piknik kali ya. Ya itulah. Kurang bahan candaan. Azli. Jadi lu di Jogja sekarang udah berapa tahun? 8. 8. Lu menemukan apa yang lu cari dulu untuk pindah ke Jogja. Dan lu. Bisa pamer sama temen-temen di Jakarta. Lebih enak di sini lah. Apa pamer yang lu bisa. Ekonomi kami baik tapi bisa pamer aja. Enak ya kan? Ya iyalah. Ya pindah sini susah bareng maksudnya. Eh lu pake apa sih? Biar kira asal ore ya. Iya. Dan di Jogja memfasilitasi juga circle-nya kan? Ya circle-nya lebih dekat. Ya udah. Beda-beda lah. Ya nggak. Kalau di Jakarta kan beda lah ya. Kontras banget lah Jogja-Jakarta. Ya gue tadi lebih masuk di sini gitu. Jogja bisa sehari 4 acara lah. Di Jakarta 2 aja kayaknya capek banget. Ya iya. Ini kita begini. Ntar sore. Di opening di Avandi ya. Gue malem masih ketemu Farid. Baru balik ke Jakarta. Gimana coba kalau di Jakarta? Ada orang nyebut kan gini kan. Kalau orang ke Jogja itu. Lo punya mimpi pasti akan terbunuh. Kenapa? Tempat membunuh mimpi itu Jogja. Karena lo nggak layak punya mimpi di sini. Karena semuanya yaudah itu ada. Tapi lo kayaknya lebih produktif di sini. Iya lah. Gue kalau di Jakarta nggak bisa lagi kayak gini. Oke. Ya pusing lah. Ntar tiba-tiba. Kalau di sini kita masih disuruh. Ini bunyi jangkrik gitu loh. Kalau di Jakarta bunyi ini. Strum token udah habis. Mirip sih. Iya kan. Cuman efek psikologisnya beda banget. Iya efek psikologisnya beda gitu. Kalau jangkrik kan rasanya langsung rebahan ya. Damai. Siapa nih? Tetangga apa gue ya? Itu. Oke ya. Triggeringnya mungkin mirip. Tapi efek psikologisnya beda di Jogja. Dan lingkungannya juga. Gue berapa kali. Pengen kembali ke Jogja. Salah hatinya itu sih. Ya anak-anak kan mau main di luar. Terus di sekolah juga. Dia bisa keangkringan. Kenar buat keangkringan. Kalau di Jakarta kan kayak. Anak-anak keluar dari sekolah kan kayak udah serem gitu. Iya dong. Di jemput. Harus di jemput. Harus di tungguin segala macem. Iya. Untuk karya berikutnya. Mikir apa kan? Belum namang langsit. Belum banyak main di medsos lagi atau? Udah. Tapi. Kayaknya bahkan bikin projek tentang sejarah lagi. Oh sejarah. Apa menariknya dari sejarah? Dipelintirin. Sejarah versi mana nih gitu ya? Dipelintirin. Karena gue udah beberapa kali bikin tentang sejarah. Kan emang ya bagus juga. Responnya bagus. Ya respon bagus dan gue juga suka. Dan ya terlihat lebih cerdas aja sih. Kayak akademisi gitu. Ada riset yang serius gitu ya. Ketimbang seleb-seleb kalau sejarah kayaknya lebih terlihat cerdas lah. Paling nggak buat katalog di galeri lebih bunyi lah ya. Sejarah apa Indonesia? Dunia? Atau spesifik? Oh Indonesia. Kemarin tuh gue sempet bikin tentang... Apa sih? Tentang... Oh gue jelasinnya susah ya. Mungkin tentang kawin campur. Tapi gue ngomongnya dari fashion. Kita ngomong tentang identitas bangsa. Berat banget. Tapi buat katalog keren tuh. Ya udah. Udah kejadian pamerannya. Oh udah. Itu juga suatu pencapaian yang menurut gue oke. Paling oke. Jadi yang kayak... Kan di Jogja sih sering aslinya mana tuh mas? Oke. Gue asli mana? Bapak saya Batak. Ibu saya Abur. Lahir Jakarta. Sekarang Jogja asli mana? Nah. Terus dari pertanyaan aslinya mana. Terus gue kepikiran. Emang sebenernya aslinya kita mana sih? Oh pencarian yang lebih dalam lagi. Nah iya dong. Akhirnya gue bikin-bikin aja. Jadi yang kayak... Gue campur-campur adukin gitu. Jadi yang kayak... Orang dari bule gitu. Tapi pakaiannya yang kayak... Ngikutin yang kayak... Dari... Let's say dari... Dari Nias atau dari mana gitu. Orang peribunya. Ngikutin kayak bule ya. Dan itu... Editannya tuh yang kayak... Awal-awal fotografi. Awal 1900 lah kayak gitu-gitu. Oh jadi lo memposisikan di era itu. Itu sudah terjadi seperti itu. Dan gue bikin studio fiktif gitu. Pura-puranya ada studio fiktif yang memang memutar. Karena ini kan orang-orang yang mix ini kan diasingkan kan. Maka ada Belanda Depok. Ada apa-apa. Iya kan? Iya. Ya itulah gue bikin itu. Ya lebih kayak gitu-gitulah. Ingso dalam-dalamnya biar keliatan cerdas aja. Entang apa nih? Identitas bangsa. Gimana ya? Ntar ya serokokan. Terus ngilang. Baca aja tulisannya nih. Gue males jelasin nih. Gitu ya. Jadi ketika lo melakukan mix nih kan. Mengacak-acak sebenernya realita yang ada kan. Tapi lo sebenernya kan membangun sesuatu kesadaran ya. Bahwa misalnya tadi lo soal identitas bangsa itu. Lo gak bisa katakan lo asli mana dan sebagainya. Lo mandang realita terus gimana sebenernya? Realita itu apa sih? Ya gak ada. Ya realita kita kan ya realita kita semasa kita hidup inilah realita. Yang kita tau, kita dengar apa segala itu gak realita. Kita kasih sebelum lahir. Apa nanti kita udah mati kan realita. Kita udah gak apa nih kan realita. Udah itungan udah. Ya kayak gitu-gitu. Jadi yang kayak buat sekarang ya. Ya inilah apa yang kita percaya ya. Ini yang terjadi, terjadi ya. Tapi akhirnya kan orang mau. Kalau gue sekarang gini nih. Lo bukan game lain, internet apa segala. Banyak banget pilihan lo. Persis ya. Gak mau fokus yang kayak mana gitu. Kalau gue yang kayak. Bener apa enggak ya. Pentingnya apa buat gue. Mau gue share apa enggak. Gue share fungsinya apa. Apakah gue akan terlihat lebih hair wake up to date di mata keluarga apa segala. Atau gue cuekin aja. Kalau gue akhirnya gitu. Gue cuekin. Kalau yang memang gak penting-penting banget. Ah. Ya relate ke lo. Buat share ke lo itu. Lo abaikan. Mending kayak bagaimana cara mendapatkan koin Roblox gratis buat anak gue gitu. Itu penting. Itu apa panggilan orang tua. Karena ribet apa udah habis semuanya nih. Ada. Gimana caranya supaya bisa. Jadi realitas sebenarnya tergantung fokus dan intensitas kita. Iya dong. Biar kata. Ya kayak kemarin gitu. Patimura agamanya apa. Ya terserah sih. Ada yang bilang kristen yang islam terus ya. Patimuranya udah jadi pahlawan. Terus. Kalau dia islam terus memang kenapa. Kalau dia kristen terus memang kenapa. Ngaruhnya hari ini apa. Ya mungkin ada ngaruhnya. Tapi kan kalau gak. Kalau gak disulit-sulit ya sudah biasa aja gitu loh. Tapi emang netizen kita tuh ajaib. Gue sering kali bikin riset di Google. Kalau ada orang terkenal. Siapapun dia. Iya. Pertanyaan kedua adalah agama. Agan harahap agama. Wisnu no grow agama. Siapapun pasti. Iya. 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 Sampai. Ini pertemanan anak-anak gue aja dulu ya. Kayak waktu masih tinggal di komplek yang lama gitu. Eh. Anak gue mainan kucing gitu. Nemu kucing di piara sehari-hari gitu. Ada tetangga nanya. Kucingnya agamanya apa? Lah. Ini menarik ini. Kalau anjing mungkin gak ditanya agama kali. Apa? Kalau anjing. Nah itu menarik. Lah udah gak ada. Apa? Gambar. Ini kayaknya tadi diangkut. Ada gambar apa? Anjing? Gue sempet bikin project tentang pet symmetry. Ah. Pet symmetry. Di Ragunan. Jadi di. Ada. Di Ragunan tuh ada. Apa? Kayak rumah sakit. Hewan gitu. Terus ada. Belakangnya ada kuburannya gitu. Nah itu seru tuh. Tiba-tiba. Binatang jadi. Beragama. Beragama dan bermarga. Oke. Nah. Jadi itu yang gue foto-fotohin yang aneh-aneh tuh. Jadi yang kayak. Inna wilahit lah meninggal anjing kami. Kayak gitu-gitu. Terus ada yang kayak. Apa? Kucing tapi marganya tobing gitu loh. Ada yang kayak gitu-gitu. Berarti tergantung pada si. Si pemilik gitu. Jadi yang kayak. Apaan sih? Binatang di. Binatang ada agamanya gimana sih? Ya terserah sih gitu. Tapi kan buat gue ngeliatnya kan jadi. Iya loh. Ketika identitas agama tuh kayak jadi penting banget. Kok sampe binatang yang ini kok langsung. Digariskan gitu. Harus apa dan bagaimana itu ya. Gila. Nah lo dapet kepekaan-kepekaan untuk itu lo terlatihnya gimana? Tergantung wangsit. Gue gak tau. Terlatihnya gimana gak tau. Atau pertemanan lo. Atau bacaan. Cuma ngeliat-ngeliat aja lah. Jadi yang kayak. Kalo gue ngeliat ini. Kalo ini begini jadinya apa? Kalo gue bikin ini jadinya apa? Dan itu yang kayak gue bikin project. Petsimetry itu. Itu sama sekali bukan editan. Emang bener ada begitu. Tapi karena lo yang mau steam. Mungkin orang ngerasa editan kali ya? Gue postnya cuma satu. Satu karya doang sih. Sebetulnya. Tapi ya. Itu totalnya ada berapa ya? 70. Oh oke. 70 frame. Tuh tuh. Kerdus-kerdus ini tuh. Isinya itu. Oke. Lo pernah mengalami kesulitan gak? Karena lo selalu membuat foto yang pasti gak bener. He. Atau yang pasti pantas diragukan kebenarannya. Ketika lo posting sesuatu yang bener, Orang meragukan itu? Ya banyak sih. Udah. Udah biasa aja gitu. Kayak. Kayak gue motret anak gue gitu. Terus gue posting gitu. Tuh main editannya gak rapih. Anjir. Maksud lo. Maksud lo. Maksud lo. Halit aja. Ya tapi udah jadi biasa gitu. Biasa. Di salah pahami gitu. Ya udah lah. Udah resiko profesi. Gimana? Kalau di dunia internasional profesi ini ada? Memang ya? Jatuhnya jadi seniman. Ya seniman. Ya artis ya kayak gini. Ada beberapa. Tapi yang kayak memang. Ya adanya bahkan udah sampai video gitu loh. Oh membuat video. Suatu yang direkayasa banget. Itu kan lebih. Cuma gue ilmu nya belum pes itu. Ya kan sih. Lebih gila lagi sih. Karena panjang banget. Ya. Dan untuk mereka itu lebih kayak hiburan ya. Atau membuat. Nah itulah. Itulah kan. Kayak. Kita nonton film. Bruce Almighty. Oke. Jim Carrey. Ini. Yang jadi Tuhan disitu. Morgan Freeman. Hmm. Kalau itu film Indonesia. Mampus. Itu film gak bakal tayang gitu. Gak bakal tayang. Dan pasti ada penolakannya. Kita kan bisa menempatkan gitu. Mana hiburan. Kita kadang-kadang juga gak bisa membedakan gitu. Mana yang hiburan. Mana yang realita gitu. Hmm. Semuanya ketika ada fotonya. Ada videonya. Gak realita. Gak realita gitu. Oke. Bahkan. Film yang udah judulnya film sekalipun. Masih ditanya. Ini beneran gak sih. Ini beneran gak sih. Sehingga banyak orang malas berkarya. Karena yang takut berkarya ya. Karena ancaman kayak gitu ya. Iya. Sebetulnya berkarya-berkarya aja sih. Itu mengurusan besok lah. Itu resiko kan. Itu yang bikin aja. Iya. Ya kayak gitu. Ya kalau kita gak bisa membedakan lagi. Mana yang. Pada realnya nih. Realita. Lalu mana. Ini hiburan semata gitu kan. Kacau juga dunia. Akhirnya sama. Akhirnya dititik kayak gue. Gak peduli. Mana yang penting buat gue. Itu gue gak akan pelajari gitu. Kalau gak penting. Lewat. Besok udah lupa. Karena kalau kita mau ngikutin salah satu. Capek men. Ya mungkin karena di tempat kita itu. Faktor yang tadi. Itu cukup buat. Yang no pics. Hoax itu. Jadi itu kayak nempel di banyak. Benang orang. Jadi semua orang. Kebenaran harus dibuktikan dengan foto. Dan lo cukup canggih memainkan foto-foto yang gak. Gimana. Menjadi kebenaran. Tapi ikan lohannya itu. Lo dapet dari mana itu? Apa? Gambar asli lohannya yang. Ada logo Palu Aritnya. Alah. Sembarang ada ya langsung. Tinggal lo kasih titik-titiknya lagi. Tinggal pake klonster. Kerjaan paling cepet. 5 menit. Dengan efek yang sudah siap itu. Ini nih. Bahayanya. Karya-karya ini. Atau kerja-kerja kayak gini. Di dunia kontra intelijen dipake. Pastinya ya. Untuk mengacaukan kebenaran yang ada. Iya. Kita liat ya kayak. Perang dunia kedua. Rusia kayak gitu kan. Lo foto berdua sama Stalin. Ketika foto itu orangnya gak ada. Orangnya udah gak ada juga benernya gitu. Jadi dihilangkan dari sejarah. Ya bisa. Kayak model. Dia membuat. Masyarakat yang berpegang pada kebenaran tertentu. Menjadi kacau. Keyakinannya. Karena ada realita yang. Kontra tuh. Jadi kontra intelijen sering dipake. Ya. Video itu kayaknya. Lebih meyakinkan lagi kan. Audio udah. Next step. Jadi. Steppingnya kan. Betul. Audio. Ya cuman kan itu. Kalo di tangan orang-orang tentunya. Bisa jadi bahaya kan. Bahaya banget. Apalagi di masyarakat yang belum siap. Membedakan antara. Tiba-tiba Donald Trump gitu. Saya Donald Trump. Saya dukung. Cittayem fashion gitu. Kalo gue yang pegang mungkin kayak gitu. Tapi kalo yang orang lain kan. Wah bisa bahaya. Bisa jadi sangat politis. Bisa berdampak secara sosial. Akan berbahaya sekali ya. Ada yang pernah mendekati untuk memakai. Untuk cara-cara yang lebih. Engga. Berarti memahami lo untuk hiburan. Ya karena emang garis gue. Menentukan border gue jelas gitu. Ya. Gue semen. Gue cari dutih di galeri. Apa segala. Ya. Udah. Kalo buat commercial mah ada aja. Ada ya. Kalo buat politik itu enggak ada. Enggak ya. Untuk iklan pasti banyak yang pakai ya. Ah iya. Tapi lebih jadi KOL buat sosmed gue sendiri sih. Melayani KOL sendiri ya. Oke. Nah lo. Tahapan ini lo mau pindah kan. Dari rumah ini. Apa yang buat lo pindah? Jogja udah nyaman banget. Lo harus pindah ke tempat yang lain baru. Tembok kayak retak-retak segala. Dari anak-anak lebih salah ya. Kamar-anak lebih salah ya. Kamar-anak lebih salah ya. Saya menyodor. Serius? Iya. Keren dong. Kayak di vila-vila di Ubud. Keren apanya. Gue bertiga. Jadi alamat menanti. Gak lucu. Mulai sesuatu yang baru. Lo kayaknya mudah banget ya. Pindah ke tempat lain. Gak ada. Iya lah. Apa yang buat lo. Gak punya kelekatan. Pada satu tempat. Atau satu. Ya. Gue gak semenya-menya itu. Ternyata. Kampang-mampuan gitu ya. Oke. Ya karena. Kenangan-kenangan tuh. Cukup disimpan dalam hati. Bukan di benda. Mantap. Di hati lo. Berarti penuh dengan kenangan ya. Lo bisa jadi. Banyak juga kenangan yang dilupakan. Yes. Tapi untuk stepping lo mau ke video. Kalau lo lihat. Rumit. Lebih rumit. Untuk visual. Ya. Kemarin gue sempet ngerjain. Tapi yang syuting bukan gue. Gue cuma jadi. Produser. Atau. Direkturnya aja. Ya tapi gak tau. Kita lihat aja besok. Besok. Gak tau. Lo. Belum tau. Pengenin niatan sejarah. Tapi nanti. Tengah jalan. Ada belokan apa gitu. Belok. Ya gue. Gampang. Luus aja. Enak banget hidup kayak. Lo gak pernah cemas ya. Dengan. Waktu. Atau kedepan. Gimana lu. Iman. Belajar. Luar biasa nih. Iman. Ya. Yaudih. Gak tau. Slow aja ya. Slow aja. Selama. Sampai. Besok masih bisa makan. Anak-anak sehat. Ada pakaian oke. Pengelidikan oke. Rumah oke. Yaudah gitu. Apalagi. Terlalu jauh juga. Iya. Gue gak pengen punya mobil. Gue gak pengen punya. Apa gitu. Gadget yang paling cahaya. Biasa-biasa aja kok. Apalagi di Jogja. Jogja punya mobil tuh kayak sesuatu yang salah deh. Iya. Tergantung rumahnya sih. Di mana. Kalo di sini salah banget. Kalo di tempat gue ini salah. Oke deh kan. Obrolan kita. Sip. Gue punya kerinduan untuk lo nanti. Bikin sesuatu di 2024 sih. Pasti ada yang lucu-lucu nih. Dari 2024. Oh. Kita liat aja nanti. Kalo terlalu seru gue gak ikutan sih. Oh iya. Kayak yang kemarin tuh ya. Kayak kalo ada lucu-lucuan yang bisa. Iya. Gak tau nih. Gue dari sini aja gue belum nemu lucunya gimana. Nanti lah kalo udah ketahuan siapa sama siapanya baru. Baru bisa di. Bisa. Siapa tau bisa. Sip. Thank you. Sampai ketemu lagi di tempat yang baru. Di Minggiran ya. Di Minggiran. Nah. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Hmm. 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 Hmm.